Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita bikin tutorial lagi jadi hari ini kita ada pasien minta bersihkan gigi palsu yang lama ya ini gigi palsu yang udah lama dipakai jadi pasiennya ini minta dibersihkan lagi ya karena gigi lama itu udah banyak yang gak pas ya banyak yang pecah, ada yang retak-retak jadi pasiennya ini minta dibagusi lagi minta direparasi lagi sebenarnya kalau pasiennya punya uang dia minta ganti yang baru ya tapi karena uangnya pas-pasan kita coba mereparasi gigi palsu yang lama ya jadi ini kita reparasi, kita bagusi kita poles, kita amplas juga disini ya supaya giginya lebih bersih kayak gigi yang baru lagi ya jadi gigi palsu itu kalau lama harus dibersihkan juga ya jadi kalau pasiennya punya uang kalau udah lama diganti gigi yang baru ya karena gigi palsu itu kalau lama langit-langitnya ini bisa berubah ya gusinya bisa berubah apalagi waktu pas bikin giginya baru dicabut ya jadi gusinya belum bagus jadi kalau lama dipakai gusinya menyusut ya nah seharusnya kalau gusinya udah menyusut diganti gigi palsu yang baru ya dicetak yang baru supaya bisa pas lagi ya oke ikuti video kita ya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya biar channel kita lebih bergembal proses awal kita buang dulu ya kita buang dulu bagian luar gigi yang lama ya kita buang dulu, kita tipiskan dulu ya ini tujuannya supaya apa, pelapisan lebih merasa ya jadi jadi antara langit-langit akrilik yang lama sama yang baru bisa menyatu lagi ya setelah kita buang baru kita bisin langit-langit akrilik yang baru ya jadi tujuannya untuk untuk merapatkan gigi gigi-lagi yang udah pada retak atau yang udah bulong ya ini proses pengeringan ya ini proses pengeringan bahan ini kan udah dilapis ya jadi langit-langit yang lama dibuang kemudian kita lapis langit-langit akrilik yang baru ya ini bekas yang lama pecah ada retak disini jadi pecah sama retaknya gak kelihatan lagi ya ini bagian depan giginya udah masih belum dibersihkan ya nanti ini kita polis kita amplis giginya jadi mengkilat lagi ya oke kita lanjut ya ini proses penghalusan ya jadi ini kita pakai dirimba amplis ya jadi dirimba ini halus halusnya kayak amplis ya setelah ini proses yang kedua kita amplis dulu kemudian kita poles ya kalau udah diampas hasilnya lebih bagus ya lebih mengkilat kalau ini belum diamplis ya belum diamplis belum dipoles ini udah dipoles ya udah dipoles udah finishing jadi langit-langit akriliknya ini lebih mengkilat ya lebih halus lebih mengkilat giginya juga udah mengkilat ya gigi yang lama udah bersih jadi kita tinggal menunggu pasiennya datang ya jadi begitu datang langsung kita setel di mulutnya lagi ya gigi buka gigi kita 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 kita